Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih karena sudah lawan channel ini. Tidak terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk info yang lebih menarik yang ada di dalam Malaysia dan juga luar negara. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan satu info yang sangat penting berkenaan dengan Bantuan Prihatin Rakyat 2021 Bantuan BPR 2021 kemas kini maklumat dan tarik bayaran Februari pada bulan ini Mulai 15 Januari, rakyat Malaysia telah mulai membuat permohonan baharu mengemas kini BPR 2021 atau membuat semakan melalui laman duit perasmi. Terkini pendaftaran BPR dilanjutkan sehingga 25 Februari akan datang pada bulan ini. Pembayaran fase pertama dijangka dibuat pada akhir Februari dan tarik belum ada tetapi tarik rasmi akan dikemas kini nanti. Pemohon perlu membuat permohonan baru adalah pemohon yang tidak menerima bantuan BSH 2020 atau BPN 2.0 serta berpendapatan isi rumah Rp. 5.000 Malaysia dan kebawah. So, siapa yang perlu membuat kemas kini maklumat? Pemohon perlu membuat kemas kini adalah pemohon BSH atau BPN 2.0 yang sudah lulus. Simbakan BPR 2021. Kategori kelayakan bagi pemohon BPR 2021 adalah seperti berikut. Yang pertama, kategori isi rumah yang sudah berkawin atau ibu bapak tunggal, balu, janda, duda yang mempunyai anak atau bujang termasuk orang kelainan upaya OKU yang berumur 60 tahun dan ke atas. Kriteria kelayakan, pemohon perlulus seorang warga negara Malaysia yang mempunyai maikat yang menetap di Malaysia sahaja dan yang kedua, lelaki atau perempuan yang menjadi ketua keluarga yang tinggal serumah dan bekerja di Malaysia dengan jumlah pendapatan kasar bulanan isi rumah sebanyak Rp. 5.000 Malaysia dan kebawah.